Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik. Dan guncangan gempa bumi ini dirasakan di daerah Turen dengan intensitas 5 mmi. Yaitu artinya getaran dirasakan hampir semua penduduk dan orang banyak merasakan hal tersebut. Kemudian dirasakan juga di Karangkates, Malang, Blitar dengan intensitas 4 mmi. Artinya bila guncangan ini dirasakan oleh orang banyak yang ada di dalam rumah. Kemudian dirasakan juga di Kediri, Trenggalek, Jombang dengan intensitas 3-4 mmi. Kemudian dirasakan di Nganjuk, Ponorogo, Madiun, Ngawi, Yogyakarta, Lombok Barat, Mataram, Kute, Jimbaran, Denpasar dengan intensitas 3 mmi. Yang artinya getaran dirasakan di dalam rumah dan terasa getaran tersebut seakan-akan seperti truk berlalu. Kemudian juga dirasakan di Mojokerto, Klaten, Lombok Utara, Sumbawa, Tabanan, Klungkung, Banjarnegara dengan skala 2 mmi. Getaran tersebut dirasakan oleh beberapa orang dan benda-benda yang ringan ini bergoyang apabila itu disebut dengan intensitas 2 mmi. Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Bagaimana dengan gempa susulan hingga saat ini hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan. Kemudian rekomendasinya kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!